Intro Privy ribi atas Nova Dobro Posnalova Namai kanal Preggie Grabs John Kimpatcher Oke Beralih di part 26 Di perjalanan antar bintang serangan balik Event Griseo part 2 Oke setelah patroli di kalahkan Ini si Griseo sama Luka Kebingungan Eh Griseo nya yang kebingungan Ada yang serupa dengan Luka Yaitu Lea Dan Griseo tuh kenapa dia Nyuruhin Luka ini Manggil ke Griseo nya adalah Kakak Tapi si Griseo nya manggil ke Luka nya Adi Padahal ada kembaranya itu Si Lea itu Si Griseo nya yang bingung Dan dia tuh gak tau kenapa dia Manggil dia ini Kayak saudara Ya bingung dia sendiri sih Kenapa dia manggil begitu coba Bingung juga kan Yaudah lanjutlah Kalau beneran Ibu kandungnya Mereka berdua sih Si Lea sama si ini Luka Kemungkinan aja Oke berarti nanti Dapet Bibi Mobius Lady Daivin Tidak bisa meninggalkan Tower Stardust Terlalu jauh Jadi Di sekitar tower Dipasang pengalaman energi Kita tidak bisa mendekat Tanpa kartu akses Bagaimana cara Mendapatkan kartu akses Kalau tidak salah ingat Ada satu di gudang senjata Aduh dia armuri Kalau dilihat di peta Gudang senjata Tidak jauh dari sini Tapi aku sepintas Mengamati keadaan disana Sepertinya ada banyak Barang dikirim Dari sana Ketempat lain Mungkin senjata Keliatannya itu Target kita berikutnya Kalau begitu Tunggu apa lagi Ayo berangkat Yuk berangkat Oke berarti Oteyo ke Gudang senjata ya Armuri Oh trial Oke Bibi Mobius Yang leader ya Apalagi Gudisyo Planet baru Artinya Ada kartu Pemimpin baru Pemimpin Stolitaripat Akhir Adalah tipe darat Cerak jauh Dia bisa mandi Pengikut cerak dekat Untuk Bibi Sama Oke Masuk Bibi Oh Itu anak-anaknya Memiliki skill aktif Yang bisa memiliki Conscience energy Yang akan Memanggil Memanggil budak-budaknya Oke Dengan bantuan kartu Pemimpin Petualan selanjutnya Pasti lancar Tapi sekarang Ayo kita hampir Tiba Bahaya yang ada Bomber Maju Pasukannya Bibi Mobius Yang kecil-kecil Ya mati Semuat Ini trial Udah Dibilang SZ Ancel Udah Selesai Tapi ini Terlalu cepat Oke Bibi Mobius Nah Gak ada Yaudah lah Lanjut Oke Bibi Mobius Maaf Ibu angkat Aku benci LCD-nya Sialan Sialan Ini yang trigger Gak usah deh Tembakan Tembakan Ini sudah dibuang Mengambil respon Berarti Bisa lah Let's go Ayo Kau dulu Boss Siapa Nusuh Oh Lucu sekali Bantuin Tenang Dia Ini darat Tapi Tower-nya Hancur Respawn Aduh Ada yang Apa Sniper Juga Sih Jangan Pakai Sniper Ini Pakainya Pedang Aduh Kenapa Tower-nya Bahannya Serang 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 Tower-nya 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 Nice Dari atas Serang Wow Lucu 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 Sekali Ayo Anggil Anggil Serang ada tower soalnya Aduh sialan ini berlindung nih Hai susah nganunya ayo mumpung lagi kosong nih kau dikasih pelindung tuh eh nanti nanti power jangan eh menyerah saja dibawah komando Griseo pertahanan di gudang senjata Darkstar dengan tepat dilumpuhkan si siapa kalian sebenarnya mampu menyusup sampai kesini karena kamu bertanya kami akan menjawabmu kami berasal dari perlindungan lain demi membalas dendam dan menuju kebebasan kami tidak takut dengan musuh kesukuran apapun dan tidak takut pada kegagalan kami adalah pasukan perlawanan stardust keren luka pasukan perlawanan stardust benar kami datang untuk membalaskan dendam planet-planet yang diinvasi oleh kalian invasi bagaimana mungkin kami jelas-jelas mengirim pasukan eksplorasi energi pasukan eksplorasi energi sekarang kamu pura-pura tidak bersalah yang kalian rampas adalah sumber daya yang kami andalkan untuk bertahan hidup Lady Daivin memang berkata begitu pada orang-orang di Darkstar robot-robot itu bukan pergi untuk menginvasi planet lain tapi untuk menambang energi yang ada di bintang-bintang dan melindungi planet yang ada di sekitar melindungi apa yang aku lihat di planet green dan planet ice bukanlah sebuah perlindungan kalian melukai orang-orang mencuri sumber daya dan melakukan segala jenis kejahatan itu bagaimanapun juga Darkstar butuh energi yang besar untuk bisa menghindari angkasa dan untuk melindungi semua orang dengan lebih baik kami perlu mengambil sesuatu ngomong kosong dari awal kalian cuma menganggap kami sebagai ladang berkenakan dan tidak akan berhenti sampai semua sumber daya kami habis direbut meski menggunakan warna yang indah untuk menurupi kebohongan tetap saja akan terlihat kecelek kami pasti akan mengalahkan Lady Daivin dan mengembalikan langit berbintang kepada semua orang hmm Lady Daivin itu lembut bagai sinar matahari di musim semu dingin seperti es di musim dingin ketika serius dia adalah ibu yang sempurna bagi kami aku serankan kalian menyerah saja kekuatan Lady Daivin tidak ditandingi kalian tidak akan bisa mengalahkannya kalau begitu kamu pasti akan kecewa aku tidak takut pada siapa pada apapun yang menyerang rumah orang tidak bersalah aku percaya kalau tidak ada yang tidak bisa dikalahkan serahkan kartu aksesnya kalau aku bilang tidak baik-baik ambillah ada di meja kerja dengan godang senjata terima kasih atas kerjasamanya baguslah kalau kamu bisa berpikir jernih apa sih Griseo menginterogasi dengan seneng-senengnya gitu kalau begitu bisakah kamu menyingkirkan pedang yang ada di leherku tidak perlu takut ini cuma sebatang pena kamu pasti bercanda Griseo lihat di meja kerja tidak cuma ada kartu akses tapi juga ada beberapa meja yang aneh di meja kerja di tengah godang senjata alat-alat canggih diangkut keluar mengikuti jalur itu barang kiriman yang dilihat master yang ada sebelumnya ini itu harusnya mini energy tower teknologi terbaru dark star desainnya yang ringan jadi mudah dibawa saat bertempur dan mudah dibuat ternyata begitu sepertinya berguna aku baik hati mengingatkan kalian benda ini sangat berbahaya kalau kalian asal memakainya mungkin akan langsung meledak ya benar jadi jangan pernah berpikir untuk menggunakannya melawan lady diving luka disini cukup tekan tombol diatas benda ini akan menjadi menara energi yang bisa melancarkan serangan praktis sekali iya dan benda ini tidak memiliki program pengenalan identitas lady diving ceroboh sekali luka ayo kita bawa mini energy tower ini pasti akan sangat membantu baik aku akan segera memuatnya lalu menuju ke lokasi berikutnya kerja bagus luka selanjutnya kita pergi ke tower stardust keras maafkan aku lady diving ya udah mau bagaimana lagi hancur sudah oke berarti part 26 selesai ya kasian banget itu apa yang ininya yang lagi menjaga gudang senjata itu security nya sih merasa kasian juga ya udah mau bagaimana lagi selain aja ke griseo sama luka itu nah berarti itu apa mini apa mini energy tower stardust namanya yang udah diambil dari gudang senjata itu oke berarti otw itu lady diving nya belum ini belum nyampe maksudnya yaudah next video baik sampai sini dulu shangat nah subscribe subscribe Sub indo by broth3rmax